10 dikali 1 kurang min 4 Nah ini kan hasil ini Ditambah dengan hasil ini nih Ini 2 dikali akar pangkat 4 dari 625 Dikali min 2 bagi setengah Sama dengan titik-titik Pilihannya A5, B10, C15, D20 Jadi ini kita hitung dulu Baru hitung ini Nanti dijumlahin Karena ini kan plus ya Oke coba lihat 1 kurang min 4 Kan 5 ya Oh iya Kita bahas sedikit urutan operasi Aljabar ya Yang pertama itu pemangkatan dulu Atau Penarikan akar ya Yang kedua itu Perkalian Atau Pembagian Urutan ketiga itu Penjumlahan Atau Pengurangan Nah Kecuali dikurung ya Kalau dikurung Entah kurung Biasa Kurung kerawang Atau kurung siku Itu didahulukan dari yang Di luar kurung Jadi abaikan ini Kalau ada kurung ya Misalkan ini Ini kan kali lebih kuat Tapi ini kan dalam kurung nih Berarti ini didahulukan dari kali ini ya 1 kurang min 4 Min ketemu min jadi plus ya Ini jadi sebenarnya 10 dikali 5 Ini hasilnya berapa 50 Ini di jumlah ya Nah sekarang Ini nih Min 2 bagi setengah Kalau pembagian pecahan itu Bisa jadi perkalian Tapi pembagiannya di balik ya Oke Akan jadi Min 2 dikali Ini dibalik Pembagian ini bisa jadi perkalian Tapi pembagiannya ini dibalik Dikali 2 per 1 Sama dengan Min 2 kali 2 Berapa Min 4 Dibagi 1 Min 4 Nah berarti ini min 4 Nah sekarang Terus ada kali 2 Jadi Min 8 ya Min 8 Dikali Ini kan sebenarnya kali nih 625 akar pangkat 4 dari 625 Siapa sih yang dikalikan dengan dirinya sebanyak 4 kali menghasilkan 625 Gini aja simpelnya 625 ini kan Bisa dinyatakan 25 Dikali 25 25 ini kan 5 kali 5 Terus dikali 25 ini 5 kali 5 Artinya Bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri yang menghasilkan 625 adalah 5 Berarti ini jawabannya 5 ya Nah ini tambah Min 8 kali 5 Min 40 Plus ketengah min kan jadi min ya Ini sama aja dengan 50 Dikurang 40 Sama dengan 50 kurang 40 berapa 10 ya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B Oke Yang B Diketahui 2X Pangkat 3 Y pangkat 2 Sama dengan 144 Dan X Kali Y Sama dengan 6 Jika X Sama dengan Y Min 1 Dan Y adalah bilangan positif Y adalah positif Berapakah nilai setengah X Min 6 Oke Pilihannya A Min 25 B Min 20 C Min 15 D Min 10 E Min 5 Jadi gini Ini ada 2 Ini ada 144 Biar 2 Biar 2 nya ini Hilang Sama-sama dibagi 2 Ini dibagi 2 1 Ini dibagi 2 Jadi 72 Nah Kalau X Pangkat 3 Bisa kita tulis X Pangkat 1 Dikali X Pangkat 2 Kalau X Pangkat 1 ini kan Tidak perlu ditulis ya Pangkat 1 itu tidak perlu Berarti ini bisa kita tulis X Dikali X Kuadrat Karena X Pangkat 3 kan diganti jadi ini Dikali Y Pangkat 2 Sama dengan 72 Ini boleh nih Kita satuin Pangkatnya dikeluarin Jadi X Dikali X Y Kuadrat Sama dengan 72 X Y katanya 6 Berarti ini Nilai X Y ini adalah 6 Tapi dikuadratkan jadi 36 ya Berarti X Dikali 36 Sama dengan 72 X Sama dengan 36 ini kan Pembah Sorry Pengali Kalau pindah ruas jadi Pembahagi ya 72 dibagi 36 2 Nah yang ditanyakan Sepengah X Min 6 Jadi Sepengah Kali X nya Ini kan setengah X X nya 2 Dikurang 6 Sepengah kali 2 Atau 2 bagi 2 berapa? 1 Dikurang 6 Sama dengan Min 5 Ya Oke Sehingga Jawaban yang tepat adalah Yang E Oke Pilihan yang tepat adalah Yang E 0,5 Dikali 0,5 dikali 5 kuadrat Ditambah 2 kali 1 per 4 Kali 5 persen Sama dengan titik-titik A 9,225 B 12,525 C 15,525 D 15,255 E 22,555 Oke Ini kan sebenarnya operasi aljabar ya Nah kita harus tahu urutan prioritas operasi aljabar ya Yang paling pertama itu pemangkatan atau penarikan akar sama kuat nih Pangkat dulu ya Pangkat sama penarikan akar dulu Yang kedua itu kali perkalian dan pembagian Yang ketiga penjumlahan dan pengurangan Nah ini dulu urutannya nih Nah urutannya dari ini sampai ke sini ya Oke ini pemangkatan kan Terus berarti 0,5 atau 0,5 itu bisa kita tulis setengah ya Setengah dikali 5 dikali 5 Ditambah Ini 2 dikali Atau 2 sama 1 per 4 boleh dong sama-sama dibagi 2 Surat aja ya Berarti ini 1 ini 2 berarti 1 per 2 dikali 5 persen 5 persen itu Ini ya 5 per 100 Nah sekarang Ini kan sebenarnya 25 25 bagi 2 berapa 12,5 ditambah Ini kan Berapa sih 5 bagi 2 berapa 5 bagi 2 ini 2,5 Kalau dibagi 100 Berarti Ini geser ke sini Komanya ini geser ke depan sini ya Jadi 0,025 Sama dengan Ini 12 tambah 0 tetap 12 Karena di belakangnya enggak bulat ya 12,5 tambah 0 ini 5 Ini ada 25 25 ya Jadi jawabannya adalah Sorry 12,525 Yang B Oke Pilihan yang tepat adalah Yang B Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2 X plus 1 Sama dengan 9 pangkat X min 2 Dipangkatkan 2 Adalah titik-titik A 0 B 4 C 2 D 16 E 4 Setengah Beberapa konsep yang harus kita pahami Misalnya gini nih Misalkan P pangkat A Sama dengan P pangkat B Dengan catatan ini Bilangan basisnya Yang bawah ini sama Maka Ini pasti A sama dengan B Terus kalau bilangan berpangkat Misalnya gini P pangkat A Dipangkatkan lagi B Maka pangkatnya di Kali A kali B Jadi P pangkat A Kali B Nah Yang ini nih kita ubah 9 itu kan 3 pangkat 2 Ya kan 3 pangkat 2 Terus dipangkatkan X min 2 Nah Terus Ini Pangkat Pangkat lagi 2 Berarti ini dikaliin Ini kali Ini kali 2 Terus kali 2 yang ini lagi ya Akan jadi 3 pangkat Atau ini dikali aja 2 yang ini sama ini Berarti 4 kan 4 masuk ke dalam Jadi 4 X Dikurang 4 kali 2 8 Sama dengan 3 pangkat 2 X Tambah 1 Coba lihat konsep ini P pangkat A Sama dengan P pangkat B Artinya Karena udah sama P nya Maka A sama dengan B Berarti ini udah sama-sama 3 Berarti 2 X Plus 1 Sama dengan 4 X Min 8 2 X Plus 1 Sama dengan 4 X Min 8 2 X nya pindah ruas Kesini Jadi min ya Jadi 4 X Kurang 2 X Min 8 Pindah ruas kesini Jadi plus ya Kan min pindah ruas Jadi plus 4 X Kurang 2 X Jadi 2 X Sama dengan Min 8 Pindah ruas Kesini Kan jadi plus Jadi 1 tambah 8 9 X sama dengan Ini 2 ini kan Pengali pindah ruas Jadi pembagi Berarti 9 Dibagi 2 9 bagi 2 Itu kan 4,5 Sehingga Jawaban yang tepat Adalah yang E Oke Jawaban yang tepat Adalah yang E 10 12 24 26 52 54 108 A 112 B 216 C 110 D 124 E 214 Oke Kita tulis ulang aja ya Biar kelihatan 10 12 24 26 52 54 108 Berapa lagi? Coba Kalau kita lihat polanya disini Ini Dari 10 ke 12 kan? Ditambah 2 Dari 12 Dari 12 ke 24 Dikali 2 Ini Ditambah 2 Dari 26 ke 52 Dikali 2 Ini Ditambah 2 Terus ini Dikali 2 Berarti Lanjutannya Apa? Tambah 2 Kali 2 Tambah 2 Kali 2 Tambah 2 Kali 2 Berarti ini Tambah 2 Berarti 108 Tambah 2 110 Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C Oke Yang C Ini ada deretan angka 195 85 70 50 Berapa lagi? Pilihannya A 25 B 55 C 75 D 100 E 125 Kalau kita lihat ini kan Berkurang-berkurang terus kan? Jadi Sudah pasti Di bawah 50 ya Kemungkinan ini ya Oke Logikanya ya Tapi tidak apa-apa Coba kita lihat 100 Ke 95 Ini Dikurang 5 Terus Dikurang Berapa nih Supaya jadi 85 Dikurang 10 Jadi 85 Setelah itu 70 Ini dari 85 Ke 70 Dikurang 15 Terus jadi 50 Ini dari 70 Ke 50 Dikurang 20 Coba Kurang 5 Kurang 10 Kurang 15 Kurang 20 Jadi Ini ya Pasti Kurang 25 50 Kurang 25 Berapa? Oke Sehingga jawaban yang tepat adalah Yang A Oke Yang A Yang A ya Ini Ada Deretan angka 3 5 9 15 23 33 45 Dan titik-titik A 59 B 60 C 68 D 90 E 112 Coba Kalau kita lihat Dari 3 ke 5 Ini tambah 2 Ini ditambah 4 Ini ditambah berapa? Ditambah 6 Ini ditambah 6 Terus ini Ditambah 8 23 ke 33 Itu kan ditambah 10 Dari 33 Ke 45 Ditambah 12 Coba nih 2 4 6 8 10 Berarti Lanjutannya ditambah 14 ya 45 45 Tambah 14 Berapa? 59 Ya Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A Ini 59 Oke Yang A Dalam pemilihan ketua kelas 6 Perolehan suara ama tidak kurang dari Connie Dan tidak lebih dari Eka Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta Dan kurang dari Connie Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? A. Ahmad B. Connie C. Eka D. Dodi E. Beta Oke Coba ya Di sini Ahmad Tidak kurang dari Berarti Ahmad lebih dari Connie ya Jadi Jadi Ahmad Lebih dari Connie Tetapi tidak lebih dari Eka Artinya Kurang dari Eka ya Terus Perolehan suara Dodi Tidak lebih dari Beta Ya Tidak lebih dari Beta Berarti Beta nya lebih besar dari Dodi Tetapi kurang dari Connie Ini kurang dari Connie Nah Coba lihat nih Ini Kan kurang dari Connie kan Bisa dong kita tempatin ke sini Sehingga yang paling Besar suaranya Itu Yang ini nih Yang E ya L lah ya Eh sorry Eka ya Eka yang C Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton